Hai sangat benar sekali ya statement tersebut bahwa saat ini korupsi dipertontonkan oleh para pelaku trias politika di negeri ini baik itu eksekutif legislatif maupun yudikatif orang-orang yang duduk di tiga lembaga politik ini ini kan orang-orang yang terhormat orang-orang yang terdidik dan orang-orang yang terbaik sebetulnya tapi faktanya mereka adalah para pelaku-pelaku korupsi yang utama di negeri kita ini sehingga karena pelaku-pelakunya adalah para pejabat ya orang-orang yang terhormat ya wager rakyat kemudian penegak hukum nah ini lama-kelamaan masyarakat itu ya biasa saja memandang fenomena korupsi di negeri ini karena orang-orang yang terbaik di negeri negeri ini adalah pelakunya itu jadi dianggap wajar dan dan lumrah dianggap wajar dan lumrah apa penegakan hukum juga belum maksimal ya untuk para pelaku korupsi masih terlalu ringan penegakan hukumnya padahal ini sangat merugikan rakyatnya sehingga ke depan ya ini perlu ada penegakan hukum yang lebih maksimal untuk pemberantasan korupsi ini seperti itu Mas ya ini memang menarik kalau kita bicara tentang korupsi di Indonesia kita ibaratnya kan pemberantasan korupsi Indonesia itu kan kayak lorong yang gelap lorong gelap tidak ada ujung dan tidak ada pangkal itu nah memang kalau kita bagi fase fase di zaman kolonial kita bisa lihat itu kan bahwa VOC pun ambruk karena korupsi kemudian juga di zaman order lama itu juga ambruk gara-gara juga korupsi inflasi sampai berapa 600 ini persen gitu kemudian juga di zaman order baru order baru itu disokong korupsi itu menyatu masif disokong oleh tangsi oleh pusat kekuasaan dan juga oleh organ-organ partai politik kalau itu risetnya di Jus Yunus Adi Jondro kemudian menyatu lalu karena korupsi akhirnya ambruk lah juga rezim itu tetapi memang di zaman order baru lebih terkontrol korupsinya lebih mudah ya jadi tidak terlalu berjamaah sentralistik jadi pemerintahannya sentralistik korupsinya juga sentralistik nah kalau sekarang ini kan kelihatannya korupsinya kan terdesentralisasi dan semua orang bisa bisa bebas melakukan korupsi gitu kan nah ini yang yang terjadi selama ini nah di ibarat di daerah sekarang Pali itu juga begitu hampir semua orang ini kan bisa melakukan korupsi itu bebas sekali nah ditambah memang low-investment kita ini kan lemah gitu ya bahkan juga ada wacana dari penegak hukum mengatakan bahwa koruptor yang yang sudah koruptor yang sudah difonis sebagai koruptor kemudian mau dijadikan penyuluh anti-korupsi nah ini kan juga ini lucu-lucu lagi nah ini kan menjadi rumit nantinya kan kalau begitu nah saya pikir apa namanya hal-hal yang strategis mungkin kedepan perlu kita pikirkan secara bersama secara sisiologis secara sisiologis kira-kira bagaimana gitu ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi di Indonesia ini ya ada bicara dampak tadi Pak Ali juga sudah menyampaikan bahwa ada perilaku aparatus yang tidak terlalu serius kita bicara tentang low-investment korupsi dampaknya secara agama ya tentu ini meruntuhkan moralitas bangsa ya kemudian yang kedua secara politik korupsi itu dampaknya proses politik semuanya itu tidak akan melahirkan kebijakan atau hukum yang rasional karena semuanya transaksi dari sisi sosial ya ini membangun pola hidup baru pola sosial baru ya mungkin hipokrit seperti yang disampaikan oleh motor lubis gitu itu enam jenis manusia Indonesia itu kan hipokrit kita salah satunya gitu kemudian secara ekonomi high cost itu jelas lah high cost kita nah ini beberapa dampak itu belum lagi yang kemudian kemudian merubah habit masyarakat gitu habit masyarakat selama ini kan kalau kita ke kelurahan ke kantor polisi hal-hal yang sederhana ya pasti ada uang administrasi tanda kutip uang administrasi ini kan ya bentuk lain daripada koruptif tindakan koruptif gitu nah ini merubah ini saya enggak tahu mungkin ini Pak Ali Masum ini yang lebih ahli di bidang sisiologi gitu ya bener sekali Mas Rutfi jadi mental hipokrit ya atau munafik gitu ya kira-kira begitulah itu memang sangat kelihatan sekali ya terjadi pada pelaku korupsi kalau di depan masyarakat tampil seolah menjadi orang yang baik tapi secara diam-diam tersembunyi nah mereka sebenarnya melakukan kecehatan pada masyarakat itu sendiri juga dengan melakukan korupsi yang itu tentu dampaknya sangat dasar sekali bagi rakyat bagi masyarakat karena berbagai pembangunan yang seharusnya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak ya seperti pembangunan di sektor apa ini sarana prasarana ekonomi kemudian pendidikan kemudian kesehatan kesehatan ya akses-akses itu banyak terkendala karena dana-dana ya VPN dan sebagainya itu yang betul-betul terrealisasi untuk apa pembangunan-pembangunan di sektor tiga itu yaitu ekonomi pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor vital di masyarakat itu ya banyak di korupsi oleh para para trias politika terutama disini adalah eksekutif ya sebagai eksekutor ya ujung tombak dari pembangunan yang ada di Indonesia ini sehingga program-program yang seharusnya itu pro rakyat dan sampai kepada rakyat itu tidak tidak bisa di implementasikan karena dana-dananya di korupsi atau yang turun itu tinggal sekian persen begitu kan habis duluan jadi itu juga salah satu kelemahan dari birokrasi kita nah secara sosiologis itu ada penyakit ya ada penyakit mental ada ya semacam apa ini rapuhnya rapuhnya ketahanan mental ketahanan diri dari para pelaku tias politika itu Mas Ruthi ya jadi ya memang tidak semua ya tidak semua pejabat seperti itu bagi pejabat-pejabat pelaku politik yang mempunyai ketahanan diri yang baik walaupun di tengah budaya korup mereka masih apa bisa menahan diri untuk tidak melakukan korupsi tapi ini ini hanya sifatnya di bidual kalau seperti ini dulu kita mengenal ada mantan Menteri Keuangan di era Orde akhir Orde baru ya Madem Mari Muhammad terkenal dengan Mr. Green padahal itu di tengah budaya korup Orde baru ya tapi masih muncul sosok-sosok seperti itu apakah Mari Muhammad itu terlahir dari korupsi sistem tidak tapi terlahir dari ya apa ketahanan diri memiliki ketahanan diri yang tidak apa tidak larut ya jadi kira-kira berani bersikap asertif lah terus terang seno ya no itulah yang lain orang lain kan tidak berani begitu dan sungkan yang budaya sungkan ya pakai wopak ibu jadi akhirnya lahir korupsi berjamaah seperti itu nah oleh karena itu ya selain tentu ya rule of law itu menciptakan budaya-budaya di masyarakatnya supaya memiliki ketahanan diri yang baik ya jadi ajaran agama atau asaran tradisi budaya dan sebagainya itu ya bagaimana bisa mentransformasi pada diri apa para pelaku negara ini ya Trias politika ini supaya memiliki ketahanan diri yang baik nah nilai-nilai itulah yang perlu diimplementasikan ya dalam diri kita masing-masing ya hari rakyat Indonesia para politisi para birokrat dan sebagainya jadi ketahanan diri itu kuncinya untuk memberantas secara sosiologis ya ketahanan diri itu kan integritas integritas-integritas ya jadi bagaimana dia bisa menyampaikan hal dengan apa adanya karena memang dampaknya itu kan korupsi itu kan luar biasa tadi kalau Pak dimasuk tadi sudah menggambarkan secara sederhana berkaitan dengan apa namanya dampak korupsi tentang pengadaan dan seterusnya kita juga bisa berimajinasi yang sederhana pula misalnya APBD APBD itu membuat jembatan untuk membuka akses anggarannya satu miliar ternyata dikorupsi 30% yang seharusnya jembatan jembatan itu usianya 20 tahun karena dikurangi 30% usianya menjadi tujuh tahun itu kan sudah berapa kerugian sosial kan kerugian sosial ekonomi orang yang mau lewat sudah nggak bisa gitu nah kadangkala kita nggak apa memahami korupsi itu hal-hal yang besar bukan hal-hal yang kecil kayak bayar retribusi aja di pasar tradisional bayar retribusi sekian ribu per hari tetapi kemudian tidak masuk kekas daerah akhirnya ya perbaikan pasarnya jadi BC ini kan jadi mungkin ini balik jadi urusan korupsi itu kan jangan hanya ditarik pada urusan politik di tingkat pusat atau tingkat besar gitu ya kan nasional tapi juga di daerah-daerah itu nah betul tadi kalau misalnya menyangkut integritas ini kan habitnya ya habit berarti kan tubuh bagaimana kira-kira kampus atau lembaga pendidikan itu kemudian bisa membentuk atau menciptakan lingkungan gitu ya lingkungan yang sehatnya sehat bener-bener ya itu ya makanya di beberapa kampus sudah ada gerakan anti-suap ya anti korupsi gitu di sepanduk-sepanduk dalam kampus ya jadi mahasiswa tidak boleh memberikan sesuatu kepada dosennya ini ini dalam rangka untuk apa menciptakan kultur pada generasi muda mahasiswa gratifikasi lah ya gratifikasi ya jadi ada larangan memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pembimbing pada pembimbing dan sebagainya ya baik ini menarik sekali jadi menurut saya ya dua mata pisau itu harus kita laksanakan secara bersama-sama yang sifatnya itu top-down rule of law hukum itu harus betul-betul ditegakkan jadi state ini harus betul-betul menegakkan hukum tidak pilih kasih dan siapapun yang melakukan korupsi ya besarannya berapa ya hukumannya berapa tahun dan sebagainya ya itu harus jelas dan itu ditegakkan jadi secara top-down perlu ada rule of law dari para apa ini para pejabat penegak hukum nah kemudian secara butter button-up ini kultur-kultur yang ada di masyarakat itu perlu dikuatkan ya kalau kita pisara-pisara masyarakat itu kan usur terkecilkan produknya individu ya individu kemudian keluarga begitu nah di titik individu dan keluarga inilah yang perlu mendapat perhatian daripada pada individu harus harus ditanamkan budaya malu melakukan korupsi itu ya malu air harga diri dan sebagainya ini yang perlu ditanamkan pada keluarga kontrol itu kalau kalau keluarga itu pasti ada suami atau istri ya dua-duanya kalau punya jabatan publik ya jabatan politik ya punya potensi untuk sama-sama melakukan korupsi ya ada koruptor laki-laki hanya ada koruptor perempuan pun juga banyak oleh karena itu pasangan hidupnya harus saling mengontrol istri mengontrol mendapatkan suami dari mana uangnya pertanyaan seperti itu harus-harus muncul gitu loh harus muncul kalau tidak jelas istri harus berani menolak itu suami pun juga begitu mengontrol kalau istrinya jadi berjalan publik ya jadi harus ada transparansi nah tanpa ada budaya kultur semacam ini maka kita secara baton atara apa kultural akan sulit sekali kemudian ya budaya malu itu harus di apa dihubungi apa di di sosialisasikan pada masyarakat secara keseluruhan kalau sudah cacat secara moral melakukan korupsi ya dan sebagainya ini ya harus berani secara gentle mengakui dan itu konsekuensinya mundur dari jabatan politiknya itu masuk ya tadi jadi dikatakan paling kan malu ya karena toko yang menjual urat malu sekarang tidak ada karena semua orang sudah tidak malu kan sekarang sudah putus jadi uratnya sudah putus sehingga sehingga tadi desainnya kemudian kalau saya melanjutkan dari paling berarti kan ada dua pendekatan gitu ya pendekatan yang pertama itu mungkin pendekatan struktural formal kalau itu yang dilakukan seperti cara-cara yang dilakukan di saat Hongkong mungkin ya ketika pertama kali membuat lembaga semacam KPK apa namanya dicat disana nah yaitu adalah memak memangkas dengan memangkas dan kemudian aparatus hukum yang didahulukan yang diperbaiki dan polisi jaksa kita itu diperbaiki lebih dulu baru kemudian apa namanya sistem itu dipatenkan dipermanenkan melalui regulasi setelah itu baru kemudian diikuti dengan membangun masyarakat dan masyarakat budaya makhluk tadinya jadi sehingga sistemnya budaya masyarakat itu sudah mengikuti sistemnya artinya ini kan memang pendekatannya pendekatan formal pendekatan formal yang membangun atau membentuk pola hidup baru nah itu Hongkong sangat berhasil dan KPK desainnya itu hampir 90% itu persis dengan Hongkong cuman ketika masuk Indonesia kok terus berbeda padahal tanda kutip konsultannya itu kebanyakan dari icat di Hongkong sebenarnya nah ini mungkin yang perlu-perlu menjadi perhatian serius terutama di lembaga pendidikan kita baik itu di kampus sekolah maupun di pendok pesantren karena kalau kita masih permisif agak rumit juga nanti kalau kita permisif itu tinggal apa kita mau menolak misalnya secara sosial misalnya secara sosial gimana kalau ada koruptor atau keluarga koruptor kemudian tidak diajak tahlilan kemudian tidak diajak untuk ikut pengajian atau tidak diajak untuk ikut rapat RT ini kan sanksi sosial gitu ya tapi ini kayaknya masih belum nah ini yang perlu kita rumuskan mungkin eh apa namanya ke depan termasuk juga kita bersandar kepada lembaga pendidikan ya betul-betul ya di kalau lembaga pendidikan itu memang dampaknya atau hasilnya agak lama ya karena sangat panjang tapi yang lebih harus dilakukan dalam jangka pendek ya itu kasih penegakkan hukum itu hukum ya di secara struktural secara formal itu kembang harus ditegakkan pasal-pasal yang memberi hukuman pada koruptor itu yang masih ringan-ringan harus di terberat hakim-hakim jaksa seksa harus bersih dari koruptor dan juga proses-proses penegakan apa pemilihan pejabat-pejabat publik dan sebagainya itu harus dikurangi dari keterlibatan partai-partai politik nah ini juga penting karena politik begitu dominan di negeri ini hampir semua jabatan politik harus melalui proses politik dan partai politik sangat berperan sekali di situ ya aja kapan itu saya melihat balik jadi proses politik kita eh politik kita itu kan mestinya mengikuti hukum nah hukum mestinya juga dilahirkan dari pro dari proses politik cuma proses politik sepertinya apa memberikan proses politiknya yang harus rasional sehingga bisa melahirkan hukum yang rasional kalau di kita sekarang kayaknya enggak deh ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati